Salam Damai Kristus Pada kesempatan beatifikasi Paus Yohanes Paulus I pada hari minggu ini 4 September tahun 2022 kembali berita tentang Paus Yohanes Paulus I meninggal karena diracun diangkat berbagai pihak Kecurigaan ini muncul karena kematian mendadak dari Paus yang baru sebulan terpilih ini yaitu berlangsung selama 33 hari dari tanggal 26 Agustus hingga tanggal 28 September tahun 1978 Desas-desus negatif ini juga dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak senang dengan gereja katolik Tapi apakah kecurigaan mereka memiliki bukti-bukti? Justru dokumen medis menunjukkan kalau Paus Yohanes Paulus I meninggal karena sebab alami dan para saksi yang ada bersama dengan Paus ini berikan bukti-bukti kalau desas-desus negatif itu adalah dusta yang dikembangkan untuk ciptakan kesan buruk akan keadaan dalam gereja katolik khususnya Fatikan dan kita umat katolik harus dibekali oleh pengetahuan dari sumber yang benar tentang masalah ini agar kita tidak ikut hanyut dalam tipu muslihat iblis yang selalu menyerang gereja katolik Wakil postulator untuk kasus Paus Yohanes Paulus I, Stefania Falaska katakan kalau sejarah dibuat dengan sumber-sumber dan dengan kertas dan ini diperoleh dan diperiksa selama proses kanonik yang juga membahas epilog kehidupan Paus Yohanes Paulus I dengan metode kritis historis yang ketat dan pada akhir pemeriksaan laporan dan dokumentasi yang disiapkan oleh Dr. Renato Busonetti dan arkeolog kepausan Prof. Fontana yang menjabat pada saat itu dan Prof. dari Institut Kedokteran Hukum Universitas Lapienza Roma yang bekerja pada konservasi mayat menunjukkan kalau Paus Yohanes Paulus I mengalami kematian mendadak pada malam hari pada tanggal 28 September tahun 1978 Dalam Kedokteran Forensik, ungkapan kematian mendadak atau tak terduga selalu berarti kematian alami Fatikan menyimpan arsip lengkap dari Paus Yohanes Paulus I terdiri dari tulisan tanda tangan, buku catatan, buku harian, kuliah, homili, korespondensi dan materi cetak dan fotografi yang mencakup periode waktu yang luas dari tahun 1929 hingga tahun 1978 Suster Margarita Marin, seorang biarawati dari Kongregasi Suster-Suster Kanak-Kanak Maria dan yang menjabat sebagai asisten apartemen kepausan di Fatikan pada tahun 1978 itu menceritakan bagaimana hari terakhir kehidupan Paus Yohanes Paulus I Suster Margarita Marin ingat kalau pada hari terakhir sama seperti hari-hari lainnya Di pagi hari, Paus memasuki kapel untuk berdoa dan pada waktu yang biasa ia merayakan Misa Kudus bersama pada pukul 7 dia makan pagi dan kemudian baca koran dan kemudian dilanjutkan dengan audiensi di pagi hari biarawati itu katakan kalau pada pukul 11.30 Paus Yohanes Paulus I kembali ke apartemen dan pergi ke dapur seperti yang sering dia lakukan untuk memesan kopi kemudian Paus makan siang dengan sekretaris sesudah itu ia beristirahat sorenya dia tetap tinggal di rumah dia tidak pindah dari apartemen dan dia tidak menerima siapapun karena dia katakan sedang menyiapkan dokumen untuk para uskup biarawati itu katakan setelah makan malam Paus menerima telepon dari Kardinal Milan Giovanni Colombo entah berapa lama kemudian Paus datang kepada para biarawati seperti biasa untuk mengucapkan selamat malam sebelum dia masuk untuk tidur malam suster Margarita Marin ingat pada malam hari terakhir itu Paus Yohanes Paulus pertama bertanya kepadanya tentang misa apa yang telah disiapkan untuknya keesokan harinya kemudian Paus mengucapkan selamat malam kepada para suster dengan kata-kata yang dia ucapkan setiap malam sampai jumpa besok suster-suster jika Tuhan menghendaki kita akan merayakan misa bersama setelah mengucapkan selamat tinggal biarawati itu mengenang kalau Paus Yohanes Paulus pertama berbalik sekali lagi dan mengucapkan selamat tinggal dengan tangannya kemudian ia tersenyum suster berkata sepertinya dia melihatnya masih di pintu itu tenang seperti biasanya itu adalah gambar terakhir yang ia miliki tentang Paus Yohanes Paulus pertama dan Paus Yohanes Paulus pertama meninggal pada malam hari sebelum Hari Raya Malekat Agung Santo Mikael Santo Gabriel dan Santo Rafael yang dirayakan pada tanggal 29 September jadi para saksi serta para ahli dan berbagai bukti tertulis menjelaskan akan kematian Paus Yohanes Paulus pertama adalah kematian alami sedangkan berbagai desas-desus yang katakan ia diracun hanyalah berdasarkan dugaan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silakan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menonton video terpercacah